Oke sobat mainers, hari ini kita bakal bersih-bersih main Oke sobat mainers, kita langsung aja ya Disini gue bakal bersih-bersih Jadi sebenernya ini bakal gue timelapse ya Jadi biar videonya lebih cepet Tapi ini gue kasih dulu gambarannya tuh gimana sih Gue mau bersih-bersihnya Jadi paling alat yang utama ya Kalo buat gue adalah Blower ya Blower ini penting ya Blower ini penting untuk Niuk debu Sebenernya video ini ditujukan lebih Untuk ke para sobat-sobat mainers Sobat-sobat mainers yang mungkin VGA nya baru Kayak gue nih, bukan yang second Jadi kan kalo misalnya VGA nya masih baru Bisa gue bilang kita jangan bongkar Kita jangan bongkar VGA nya Karena bagaimanapun juga Si VGA ini kan masih ada garansinya ya Jadi kalo misalnya kita udah sampe buka Kan ada Kadang ada stickernya tuh di dalemnya Ya kita gak bisa claim garansinya Gitu aja sih Nah disini paling gue kasih tau dulu Beberapa stepnya ya Jadi Apa ini gunanya si Blower Kalo gunanya Blower ini Nanti dia buat langsung niuk nih Debu-debu yang ada di kipas-kipas Jadi Ini obengnya gue bukain satu persatu Tapi gak sampe gue lepas Gimana-gimana sih Cuma Gue buka Abis itu nanti Gue tiup-tiupin Nah berhubung Gue yang gak ada Kuas Ya jadi Nih Gue pake kuas dari sini Tapi gue gak pake Vacuum cleanernya Ya gue gak pake yang Vacuum cleanernya Yang gue pake Kuasnya aja buat Ngapus-ngapus Debu-debu yang ada di dalamnya Ya jadi Paling bisa gue bilang Caranya adalah Pertama Dan kita buka nih ya Kita buka satu Ya kita buka satu nih Ya gue buka yang paling luar Yang sampe skrup Skrupnya hilang Sebenernya sih gak apa-apa ya Ini kan cukup berat Sebenernya sih gak bakal jatuh Cuma kan Lebih aman kalo bisa kita Skrup dia disini ya Di tetapnya Nah Ini hati-hati Biasanya karena VGA yang udah jalannya cukup panjang Cukup lama Biasanya dia agak panas Flatnya ya besinya Jadi pertama kan Langsung kayak begini Nah habis itu Ini keliatan gak ya Nih Jadi ini Kalo bisa Pas kita blow nih Jangan sampe tuh Dia 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 buter sendiri Jangan sampe dia tuh Kayak kesukur Terlalu kenceng Jadi Yang Lu rapunnya adalah Lu tahan kipasnya Kayak lu tahan kipasnya Abis itu Lu blow aja Nah tuh Jangan sampe kayak begitu Jadi ini Lu tahan kipasnya Oke bentar ya Ini agak susah Gue cuma satu tangan Ya nah Begini lebih gampang Disitu langsung aja Kenapa kipasnya kita tahan Karena Perputaran dari blower kan Kenceng banget Jadi ada bagusnya lah Kita tahan Ntar deh gue cabut aja deh Ya karena agak susah Nah Bisa udah enak Jangan sampe Jangan sampe lupa Buat Selah-selahnya juga nih Ya Buat Bisa Gue sangat menyarankan Kalau misalkan kalian VGA baru Pokoknya jangan dibongkar Jadi kalau VGA baru Jangan dibongkar Mungkin kalau misalnya kalian cuma Mungkin satu tahun ya Satu sampai dua tahun lah Gak usah dibongkar Karena Masih ada masa garansi Jadi kalau misalnya kalian bongkar kan sayang ya Dan Dan juga Mungkin bongkar Seandainya ada kebutuhan Seperti ganti Apa namanya tuh PESnya PESnya gitu ya Jadi kalau misalnya ganti PES PES Pastanya sih boleh lah Kita bongkar Tapi itu kalau gak salah itu Sekitar satu tahun Dua tahun ya Jadi gak Gak musti 6, 3, 3 atau 6 bulan sekali Dan ini kenapa Gue bersihin Ini harusnya gue bersihin Kayak Bulan lalu ya Bulan Agustus Tapi Ya Apa boleh Apa boleh buat ya Gue lupa sih sebenarnya Nah ini kita kipas Kipas sedikit Ini disapu-sapu Disapu-sapu Kita debu-debu yang ada Oke Disitu Ditampai lagi Dipasang lagi aja Ya Dipasang Disitu Kita balikin lagi Skrupnya Nah terus Kalau misalnya kalian udah Udah selesai bersihinnya sih Semuanya gampang ya Kalau bisa nasi video baru Jadi Setelah udah selesai nih Nah jangan lupa Pastiin semua kabelnya Tadi masih kenceng ya Ketempel Karena seringkali Kita tuh Tanpa sengaja Ternyata cabut Gitu gak sengaja Kecabut lah Atau apa Nanti Nantinya VGA-nya jadi gak nyala Nah Terus Setelah selesai VGA-nya Kita langsung aja ke bawahnya nih Nanti kan ke bawahnya nih Nah yang bawahnya kan juga ada Yang namanya tuh Apa namanya Ada CPU-nya ya Nah itu kan CPU kan ada pendinginnya tuh Ada cooler-nya Nah itu juga Kita tahan kipasnya Ya udah sedikit di Kipas-kipas 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 apa nih Kipas-kipas pendinginnya ya Yang dari luar nih Oke Ini bakal panjang banget videonya Kalau bisa gue satu-satu begini Jadi Gue bakal tahan Let's video ini Kipas-kipas Kipas-kipas Tadi itu barusan Adalah gue bersih-bersih Main ingrik Ya jadi disini Gue agak telat ya Sebenernya Bersih main ingrik gue Bulan lalu Tapi bulan lalu itu Gue kayaknya Agak si Satu gue sibuk Pekerjaan ya Itu yang paling utama Kenapa gue gak sempet Yang kedua Ya ada masalah Sama VGA gue Dan gue memang Agak ada tarsok-tarsok Jadi gue Gak bersih-bersihin Dan Disini tips-tips yang bisa gue kasih ya Waktu membersihkan ya Terutama untuk para Mainers-mainers Yang baru aja Beli-beli VGA Kayak gue Yang belum garansinya Belum pernah di seal Eh sealnya Belum pernah off Belum pernah dicabut Belum pernah dirobek Mungkin pesan gue adalah Jangan dicabut ya Jangan di-re-paste juga Ya karena Sebenernya Pasenya Yang di dalam sini Sebagai Coolernya ya Ceritanya kayak pendinginan Kayak semacam oli Di dalamnya itu Bisa tahan Lumayan lama ya Karena bisa satu sampai dua tahun Cuma kalau misalnya Dia running 24 jam 365 hari Gak pernah mati sih Sebenernya satu tahun ya Nah jadi kalau misalnya Kalian baru 6 bulan 6 bulan Apa baru 7 bulan 8 bulan Itu kayaknya gak perlu Sampai dicabut Gitu ya Nah sebenernya untuk Bersih mining rig sendiri Juga menurut gue Masing-masing orang Beda-beda ya Jadi ada orang yang Bersih mining rignya Sebulan sekali Ada orang yang Bersih mining rignya Sebulan sekali Dan kalau gue pribadi Untuk bersihin mining rig Gue kayaknya 6 bulan sekali Jadi gue maksudnya Gak mau Kayak matiin Sebulan sekali Buat bersihin mining rig gue Sebenernya itu kayaknya Lebih bagus Dan lebih menjaga Keawetan juga ya Keawetan apa nih Keawetan Kipasnya Ya jadi dia bisa Bersih-bersih Bisa bersih Gitu Tapi Menurut gue Selama dia jalan Masih normal Mungkin Bersihin mining rig Lebih kayak Kewajibannya Gak nomor 1 juga ya Menurut gue ya Jadi karena Bersihin juga Sebenernya sih cepet juga sih Kayak tadi Apa yang paling penting Sebenernya gue Dapet salah satu Semacam tips Dari Hive OS Itu jangan Bersihin mining rig Pakai Focum cleaner Mungkin karena takut Ada yang kesedot Ada yang Apa namanya Kayak Pesnya kesedot Atau mungkin Jadi bikin rusak Atau nyangkut kabelnya ya Tapi yang paling pasti Ya jangan Mendingan kalian Pakai ini Air Duster Ya kalau gue Gue beli yang gede Gede gini Ini merek Nankai Dengan 500W Perputarannya 13.000RPM Ya Ini bagus Ini awet sih Biarpun Dipakai secara Berkepanjang Ini sebenernya Agak panas Tapi Yang paling penting Yang kedua Adalah Jangan lupa Kalian brushing Jadi di brush Jadi abis Dibersihin Gitu Abis neng Gak jalan pakai Air Duster Jangan lupa Disapu-sapu Sapuin Debu-debunya Gak cuman yang di VGA Tapi yang di pinggir-pinggirnya Juga nih Kalian sapu-sapuin Karena disini juga Debunya banyak Kalau misalnya kalian Mungkin Tempat Mining rignya Sama kayak gue Di ruangan yang terbuka Terbuka Dan ini Keluar gitu ya Pasti debu Banyak masuk Tapi Itu semacam Hazard ya Semacam Kayak Kewajiban Karena kalau misalnya Tintunya Kalau buka Udara panas Yang di dalam Ruangan Akan Merusak PGA lu Karena berusak Mining rig Nah Jadi Paling Sih Gitu Aji Sobat Menter saya Kalau misalnya Untuk sekedar Bersih-bersih Terus Jangan lupa ya Ditahan Kipasnya Kayak Kayak Di videonya Tadi Gue Tahan Kipas Terus Baru Bersihin Karena Perputaran Kipas Terlalu Kenceng Karena Perputaran Air Dasar Itu Tidih bisa Niup Kenceng Banget Jadi Takutnya Perputarannya Jadi Melebihi Perputaran Maksimalnya Si 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 PGA Gitu Dan Kenapa yang Gwabersihin Bukan Kenapa yang 2060 Gak Gwabersihin Kenapa yang Gwabersihin Cuman 6600 XT Karena Yang 2060 Ini Baru Gwabersihin Pas Masuk Bulan Ke 6 Mining Rik Ini Jadi Bulan Ke 6 Kemarin Kalo Misalnya Lu Lihat Instagram Gue Ada Di Reel Gue Gwabersihin Timelapse Gwabersihin Yang Ini Tapi Gwabersihin Yang Ini Sebenernya Pas Ini Masuk Bulan Agustus Kemarin Ini Udah 6 Bulan Jadi Gwabersihin Yang Ini Sekarang Gwabersihin Yang Gitu Jadi Dan Gak Berat Gak Berat Jadi Lebih Enak Buternya Lebih Adem Hitsink Gak Tutup Debu Jadi Hitsink Gak Lebih Efektif Menjalankan Main Nirit Dan Kenapa Kalo Gitu Lu Gak Bersihin Tiap Minggu Atau Tiap Bulan Gitu Karena Kebersihan Itu Penting Jawabannya Sebenernya Cuma Satu Ada Perasaan Males Gitu Gue Jujur Ada Perasaan Males Dan Sibuk Pekerjaan Jadi Kadang Karena Pekerjaan Juga Gue Kan Balik Kadang Udah Malem Kadang Udah Terlalu Sore Dan Ada Kegiatan Lain Yang Bikin Bersin Mining Rig Itu Jadi Prioritas Nomor Tiga Nomor Empat Nomor Lima Gitu Paling Gitu Sih Sobat Members Dan Ini Baju Gue Dan Tangan Yang Udah Sangat Kotor Ini Udah Panas Luar Biasa Disini Di Ruangan Ini Padahal Cuaca Hari Agak Mendung Jadi Paling Video Kali Ini Sampai Disini Dulu Soal Bersih Bersih Mining Rig Jadi Kalau Misalnya Kalian Suka Channel Gue Boleh Subscribe Kalau Suka Video Ini Boleh Like Selagi Kita Menuju Ethereum Udah Nggak Bisa Di Mining Lagi Mari Kita Sama Sama Terus Terus Mencoba Mencari Cari Koin Apa Yang Akan Kita Mining Jadi Tapi Sejauh Ini Gue Suka 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 Karena ETC Itu Baka Jadi The Next Ethereum Ada Juga Salah Satu Komen Yang Gue Suka Dia Menjelaskan Kayak Ada Sesuatu Yang Namanya Next Ethereum Dan Next Ethereum Menurut Dia Dan Beberapa Reset Dari Video-video Yang Dia Nonton Adalah Ethereum Plastik Atau ETC Dan Ada Juga Yang Masih Bingung Mau Poin Apa Yang paling Pertanya Reset Dan Ada Yang Nanya Gimana Dengan Conflux Ya kalau buat gue pribadi Gue belum terlalu nyari kesana ya Kalau Conflux Jadi gue memprioritaskan 5 yang utama buat gue Dan juga Kenapa gak coin Neoxa Jadi gue ternyata baru tau juga ya Neoxa itu kan proof of game 10% Jadi kalau misalnya kalian mau iseng-iseng nih Cari coin lewat gaming Ya coinnya Neoxa Jangan lupa bikin walletnya dulu ya Wallet Neoxa Game apa nih Jadi sejauh ini kayaknya Baru ada 2 game Tapi yang paling pertama Mungkin yang kalau misalnya Pada suka game semacam CS Atau semacam PUBG Atau semacam Valorant gitu ya Itu boleh coba main game survival ya Rush Jadi itu FPS game Dan gue rasa itu cukup menarik ya Gue sendiri sih belum coba Tapi Mana tau gue coba Gue bakal bikin videonya Kalau misalnya pada mau lihat Oke sampai disini dulu video kali ini Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye meners Bye-bye menersi Bye-bye menersi